Pahala dan murka jilid 11. Sesudah berkumpul dengan Hwasyu itu lebih dari dua bulan, watak kami dan cita-cita kami ternyata sangat cocok, dalam hal ilmu lilat sesudah saling tukar pikiran. Ternyata semibabat juga, maka kami lantas mengikat tali persahabatan yang kekal Hwasyu itu bukan lain adalah Chin Sam Kai Pitsu Hoan sekarang ini, memangnya aku sudah rindu padanya, sayang sejak perpisahan waktu itu, sampai sekarang belum pernah bersua kembali. Cerita ini didengarkan Inlui dengan penuh perhatian, cerita Tio Im ini memang sangat menarik, tetapi Pitsu Hoan yang diceritakan itulah yang mencurigakan anak darah ini, waktu Tio Im bercerita tentang bagaimana Piltu Hoan meludahi potret Jucho Anci yang tadi, ia sendiri jadi seperti melihat sungguh-sungguh sikap Piltu Hoan pada waktu itu. Sebab apakah orang ini begitu benci pada Kaisar Cakal Bakal dinasti Beng ini sungguh membuat orang tidak habis mengerti? Mendadak Inlui teringat juga kepada Tio Tan Hong, sikap pemuda ini juga penuh benci dan gemas bila menyebut Cugo Anci yang. Teringat akan hal ini, seketika ia menjadi bingung hingga pikiran semakin kusut. Tio Im Taisu, kau bilang rindu padanya, maka sekali ini kau pasti akan bertemu dengan dia, terdengar San Bin buka suara dengan tertawa. Seorang Piltu Hoan saja lebih dari cukup untuk melayani bangsa cilik itu, apalagi kini ditambah dengan engkau orang tua, meski dia menjelma menjadi tiga kepala enam tangan. Dan tumbuh sayap sekalipun sukar untuk kabur. Hahaha, Hiante, dendamu pasti akan terbalas, di alam baka dapatlah engkongmu pejamkan matu dengan tenang. Akan setapi Inlui hanya memandang ke depan dengan terkesima dan tidak menjawab pertanyaan San Bin tadi, sampai Tio Im dan Cui Hang juga merasa heran. Sementara itu hari sudah dekat Lohor, mendadak Tio Im melompat bangun. Tinggal empat hari saja waktu yang dijanjik Npek Masuseng itu, marilah kita berangkat sekarang, katanya. Maka berturut-turut mereka berempat keluar dari istana bawah tanah itu, waktu Inlui mendongak memandang udara, rasanya seperti habis mimpi buruk saja. Kuda putih Tio Im Hwasio berlari paling cepat, menyusul di belakangnya kuda merah Inlui, oleh karena itu sengaja Tio Im mengendorkan kudanya, ia jalan bergandeng dengan Inlui, San Bin sengaja ditinggalkan jalan bersama Cui Hang di belakang, walaupun rasa Cui Hang seribu kali tak senang, akan tetapi apadaya, kudanya tak bisa menyusul kuda orang. Pada sore harinya, sampailah mereka pada suatu kota kecil di timur kabupaten Kinkuan, di sini mereka kesamplok dengan dua rombongan orang, yakni rombongan Hwe Asiantan Hek Cheng Chu dan Acechu dari Hemmace. Tio Im Hwasio dan Ciusan Bin sudah kenal mereka, maka ia sudah saling menyapa dan bertanya, tahulah sama hendak menuju kepertemuan di rumah Chin Sam Kai Pitsu Hoan. Maka rombongan Tio Im lantas bergabung dengan mereka dan memburong sebuah penginapan yang paling besar. Tio Im Hwasio minta tiga kamar buat rombongannya, dia sendiri dan Ciusan Bin sekamar. Sebaliknya suruh Cui Hang dan Inlui masing-masing mengambil satu kamar tersendiri, di bawah pandangan orang banyak, dengan sendirinya Cui Hang tak berani menolak. Malam itu Inlui gulang-guling tak bisa pulas, tiba-tiba terdengar pintu di ketok pelahan. Siapa? Tanya Inlui. Aku ternyata suara sahutan liri Cui Hang di luar. Kuatir kalau gadis ini menerbitkan buah tertawaan orang banyak, terpaksa Inlui bangun memakai baju dan ikat kepalanya, habis itu baru ia buka pintu kamar. Maka tertampaklah Cui Hang dengan air metu berlinang-linang segera menubruk kerangkulannya. Dengan pelahan Inlui memayangnya dan didudukan pada ranjangnya. Kenapakah kau tanyanya kemudian? In siang kong, sahut Cui Hang dengan lirikan metu yang menyesal dan gusar, Aku bukan orang yang tidak karuan, aku tak tahan rasa gusar ini. Siapa yang bikin kau gusar? Tanya Inlui. Kau punya susok dan kau punya giheng, kata Cui Hang, kenapa mereka selalu seperti sengaja hendak memisahkan kita, hakikatnya mereka tidak menganggap aku sebagai istrimu. Apa sebabnya mereka menjelah aku tidak setimpal berjodoh denganmu dan ingin memilihkan gadis lain bagimu? Saking geliin Lui jadi tertawa. Kenapa kau pikir sampai ke situ katanya? Justru mereka bermaksud baik. Akan tetapi jawaban ini membuat Cui Hang tambah gemas. Bagus, kau pun membenarkan mereka, kata Cui Hang, mereka hendak pilihan gadis lain buat kau, itukah maksud baik dalam hal apa aku melakukan sesuatu yang tak pantas sehingga kau bermaksud menceraikan aku? Habis berkata, air matanya lantas berlinang-linang. Apa maksud ucapanmu ini? Makin omong makin jauh kau ini sahutin Lui, agak kerepot juga dia oleh sikap gadis itu. Bilakah aku bilang hendak menceraikan kau? Jika begitu, kenapa kau? Cui Hang hanya menyebut, kau, berturut-turut, tapi malu dan tak sanggup meneruskan. Keruan Nui serba salah, ia pikir pura-pura telah menjadi sungguhan, lalu bagaimana baiknya sekarang? Sudahlah, coba dengarkan dulu, aku punya Giheng. Baru ia berucap Giheng segera Cui Hang memotong dan menyemprot, Hektometer, kau punya Giheng, selalu kau sebut Giheng segala, jika kau sebut lagi tentang Gihengmu, segera aku kembali rumah untuk minta keadilan pada ayah buat putuskan siapa yang benar dan salah. Hektometer, sebenarnya kau menikah dengan aku atau kawin dengan Gihengmu. Hektometer, aku paling benci pada Gihengmu. Keruan semakin tak enak perasaan In Lui karena itu segera ia hendak menerangkan duduk perkara yang sebenarnya kepada Cui Hang. Namun sebelum ia buka suara tiba-tiba di luar ada orang berdehem disusul dengan suara Ciu San Bin yang sedang bertanya, Hiante, kau lagi bicara dengan siapa? Tentu saja In Lui seperti mendapatkan penolong, dengan segera ia dorong pergi Cui Hang dan berkata, Ciu Toa Ko datang, lekas kau. Keluar, bersihkan air matamu, jangan dilihatnya hingga ditertawakannya. Tetapi Cui Hang menjadi gusar karena tambahan hal ini, tanpa bicara lagi dia putar tubuh terus lari keluar, di luar dugaan ia bertuburkan dengan Ciu San Bin yang sedang melangkah masuk, saking gemasnya Cui Hang mendorong pemuda itu hingga hampir jatuh terjungkal, ia berlari kembali ke kamarnya terus ambil selimut dan menutup rapat kepalanya, ia menangis sendiri di dalam selimut. Sementara itu In Lui merasa sangat heran melihat malam-malam Ciu San Bin datang mencarinya. Hian Muai, demikian ia dengar pemuda itu berkata padanya, kita seperti keluarga sendiri saja, bila ada sesuatu tiada alangannya kau bicara terus terang padaku. Adakah sesuatu soal yang perlu dibereskan? Ada, tidaklah kau lihat tingkah nona Ciu padaku sahut In Lui dengan tersenyum dengan hati terguncang juga oleh pertanyaan orang yang tiba-tiba itu. Dan itulah yang menjadi soalku yang sukar dibereskan. Hal ini tidak dapatku selesaikan, maka ku minta bantuan Ciu To'ako untuk menyelesaikan bagiku. Karena ucapan ini, air muka San Bin rada berbah. Sebenarnya Ciu Cui Hang adalah seorang nona baik, dengan kau pun sangat setimpal, demikian In Lui meneruskan lagi, To'ako. Kau sudah jalan bersama dia, apakah tiada sedikitpun kesanmu padanya? Air mula San Bin seketika berubah lebih buruk lagi, hati pun cemburu mendengar kata-kata In Lui ini. Ia sangka gadis ini telah penujui orang lain, maka ingin menjodohkan Cui Hang padanya. Sebaliknya hati In Lui masih pulos, sudah tentu tak diduganya San Bin bisa berpikir sedemikian, ketika melihat perubahan air muka orang, ia hanya tertegun heran saja. In Muai, tak perlu kau dusai aku lagi, terang ada soal lain yang mengganjal hatimu, terdengar San Bin berkata pula. Apa maksudmu Sahut In Lui mendongkol? San Bin tidak lantas menjawab, ia pandang orang sekejap. Putera Tio Cong Ciu itu sepanjang jalan berdampingan. Denganmu, sangat baik bukan dia terhadapmu? tanyanya tiba-tiba. Ya, sangat baik Sahut In Lui dengan tergagap. Tetapi ingat, dia adalah musuh besar keluargamu kata San Bin. Hal ini tidak perlu kau peringatkan padaku, di atas surat darah hengkongku tertulis cukup jelas, Sahut In Lui. Apa yang dikatakannya tanya San Bin? Aku diharuskan membunuh bersih setiap anggota keluarga Tio, tidak peduli dia tua atau muda, laki atau perempuan kata In Lui. Akan tetapi dia sangat baik terhadapmu San Bin bertanya pula. Baik atau tidak baik sama saja, tak nanti kuingkari pesan tinggalan hengkong, Sahut In Lui dengan suara terputus-putus. Semakin lama suara In Lui seperti berhenti di tenggorokannya, jelas tertampak betapa perasaannya terhadap Tio Tan Hong, keruan hati San Bin menjadi dingin separoh, tapi demi mendengar In Lui menyatakan taat pada pesan tinggalan hengkongnya, ia pun tidak khawatir lagi bahwa gadis ini akan menjadikan musuh sebagai kawan. Kini dilihatnya badan In Lui rada gemetar, mata pun basah, ia jadi tak tega, ia kasehan, sayang dan berduka pula. Dalam keadaan demikian, ia ulur tangan hendak memegang lengan orang, di luar dugaan sekonyong-konyong tangan sendiri terasa kesemutan, berbareng itu di luar lantas terdengar suara teriakan Tio Im Hwasio. Bagus, besar sekalinya limu. Bangsat, aku berada di sini, kau berani juga datang kemari demikian bentak Tio Im. Hati San Bin terguncang, cepat ia lolos golok terus melompat keluar dan melayang ke atas wuungan rumah. Maka tertampaklah di bawah sinar bulan Purnama ada seorang suseng atau pemuda sastrawan yang bermuka putih cakap, seperti tertawa tetapi tidak tertawa sedang berdiri dengan tenangnya. San Bin kenal orang ini, bukan lain adalah orang yang sengaja disebarkan Lok Lim Chi untuk menangkapnya itu. Sementara itu Nace Chu dan Hek Cheng Chu sudah unjuk diri juga, mereka mendekam di ujung payon rumah. Aku tak sudi bergebrak dengan kaum muda, biar ku wakilkan kalian pergi menaklukan kuda putih itu, kalian hendaknya hati-hati, jangan sampai dia lolos demikian seru Tio Im Hwasio. Adik Lui, lekas kemari, San Bin segera berseru memanggil Lin Lui. Dalam pada itu Hek Cheng Chu, Hek Pocong yang berjuluk HW Sintan atau peluru roket, nama julukan yang menandakan wataknya yang berangasan, tanda di perintah segera dia ayun tangannya menimpukan tiga butir bola api yang menyamber ke arah pemuda sastrawan itu. Akan tetapi dengan enteng saja suseng itu bisa berkelit menghindari serangan itu, di lain pihak Nace Chu, Natian Sok, sudah cabut senjatanya juga yang serupa poan keampit atau potlot jaksa, sepanjang potlotnya segera bergerak dan menyamber dari kanan-kiri, begitu melompat maju segera ia menutup cepat. Namun suseng itu tetap tidak lolos senjatanya, tangan kirinya bergerak ke samping, tangan kanan segera menghantam, dengan tipu serangan tiang holojit atau matahari terbenam di seberang sungai, ia menyerang sembelari hindarkan diri. Karena pukulan ini, Natian Sok terpaksa melompat mundur dua tindak. Tetapi Chiu San Bin lantas ambil alih kedudukan kawannya, dengan golok segera ia membacok. Nyata gerak tubuh suseng itu luar biasa cepatnya, dengan sedikit berputar ia geser ke samping, berbaring jari tangannya terus mengebas cepat, karena tidak berjaga akan serangan ini, seketika pergelangan tangan San Bin kena disabet hingga kesakitan. Syukur waktu itu Win Louis sudah memburu keluar dari kamarnya, pedang Pek Hun Pok Yam Di Ayung terus menusuk, ketika di bawah sinar rembulan terlihat metu, Tan Hong seperti berkaca basah, hampir saja In Louis tarik kembali senjatanya, tetapi akhirnya ia mengertak gigi terus menusuk ke depan. Semuanya sudah ku dengar tadi, apa memang begini kau benci padaku terdengar? Tan Hong berteriak. Dalam pada itu Hek Pocong kembali lepaskan peluru berapi lagi, bertiga mereka lantas mengeroyok. Namun sambil bersenandung Tan Hong tetap merangsak maju, sesudah hindarkan tusukan In Louis tadi, ia Papa Natiansa dan memukul muka orang, karena itu lekas Natiansa mengegos. Namun kesempatan ini segera dipergunakan oleh Tan Hong untuk melompat pergi. Lekas kejar serusan Bin. Tanpa terasa, dalam keadaan agak linglung Nen Louis ikut mengejar bersama orang banyak. Tio Tan Hong dekap bibirnya dan bersuit, dia memanggil kuda mestika Tio Yasai cuma, akan tetapi binatang tunggangannya ini ternyata tidak kelihatan muncul, hanya di tempat sejauh satu li serta terdengar suara ringkik kuda yang panjang. Kiranya Tio Im Hwasyo dengan menunggang kuda putih sendiri sedang mencegat kuda Tan Hong yang waktu itu hendak mendatangi tuannya karena mendengar suitannya. Kedua kuda putih itu ternyata sudah saling kenal, mereka sama meringkik bersahutan, sekejap itu Tio Yasai cuma ternyata belum lari kemari. Karena itu kembali Tan Hong bersuit lagi, mendadak kuda mestikanya berdiri tegak dengan kedua kaki belakang, tetapi Tio Im segera papaki kuda ini dengan sekali gablokan ke lehernya, keruan binatang itu kena dihantam, berbareng dengan meringkik kerai, tiba-tiba keempat kakinya bertekuk lutut dan jatuh ke tanah. Melihat kudanya kena dihantam orang, Tan Hong ikut sakit hatinya. Hwasyo bangsat, berani kau lukai kuda-kuda peratnya. Habis ini ia percepat gerak kedua tangannya, tetapi nantian. Sek, Hek Pocong, Cui San Bin dan In Lui berempat masih terus. Mengepungnya di tengah, sekejap itu ia menjadi reput dan tak sempat melolos pedang, maka ia tak mampu menembus kepungan musuh. Tanpa kudamu ini, coba lihat kera bagaimana kau akan lolos demikian Tio Im Hwasyo mengejek dengan tertawa. Di luar dugaannya, belum habis ia berkata mendadak kuda tunggangan sendiri meringkik keras sekali, berbareng pula kedua kaki depannya terangkat dan berdiri tegak, karena tidak menyangka akan kejadian ini, hampir saja Tio Im Hwasyo terbanting jatuh. Kejadian ini memangnya luar biasa, kuda ini sudah sekian lama tunduk pada Tio Im Hwasyo, sudah menurut sekali dan jinak, tetapi kini mendadak membangkang, sungguh sama lekali tidak diduga Tio Im. Ia tak tahu bahwa Tio Yasai cuma tunggangan Tio Tan Hang bukan lain adalah anak kuda putih yang ditungganginya ini. Oleh karena Tio Chong Chu sangat sayang pada Seng Putra, maka Tio Yasai cuma yang masih muda dan kuat itu diberikan padanya. Kini Tio Yasai cuma kena dihantam oleh Tio Im tadi, kuda bertina induknya menjadi gusar dengan melompat-lompat dan berjingkrak-jingkrak, namun Hwasyo tidak sampai terbanting jatuh, segera pula binatang ini berlari ke depan seperti kesetanan. Dalam keadaan demikian meski Tio Im sangat tinggi ilmu silatnya, tenaganya sebenarnya cukup kuat untuk menundukkan kudanya, tapi karena sayang mengebuknya, dia terbawa lari oleh kuda tunggangannya sendiri, seketika ia tak mampu mengendali hingga sekejap saja telah dilarikan sejauh beberapa li. Dalam pada itu kuda Tio Yasai ternyata sangat gagah dan kuat sekali, sesudah kesakitan kena digebuk Tio Im, sejenak kemudian ia melompat bangun lagi sambil meringkik keras, habis itu terus menerjang ke depan secepat terbang. Bagus, bagus Rutan Hang dengan gelak tertawa demi nampak kudanya yang hebat ini. Di samping sana Natian setelah ayun kedua poan ke anpitnya, Hek Pocong pun menfabet dengan rayungnya dan Tio Sanbin, berbareng menabas juga dari arah yang sama, ketiga orang satu tujuan, yakni hendak merintangi Tan Hang agar tak bisa menunggang kudanya. Namun Tan Hang tidak kehabisan akal, tiba-tiba ia ganti siasat, begitu ia bergerak ia terjang ke jurusan yang dijaga Inlui. Dengan mengertak gigi Inlui papaki pemuda ini dengan sekali tusukan, namun ujung senjatanya hanya menyam berlewat di samping Tan Hang, sementara itu dengan cepat luar biasa kuda putih Chiaoya Saichu sudah menerjang datang, karena khawatir di seruduk binatang ini, terpaksa Chiusanbin menyingkir ke samping, kesempatan ini tidak disiasiakan Tan Hang, dengan sekali lompat ia mencemplak ke atas kudanya. Dengan cepat pula Hek Pocong masih menyerang dengan senjata rahasianya, lari kuda putih ini ternyata melebih cepatnya senjata rahasia, maka senjata rahasianya sama jatuh di belakang kuda. Maafkan, tidak dapat ku tinggal lebih lama, sampai bertemu tiga hari lagi demikian dari jauh terdengar pelkma suseng itu berseru, pelahau suara tertawanya yang bercampur dengan drap kaki kuda lenyap terbawa angin, sekejap pula orang dan kudanya sudah menghilang dari pandangan mata. Meski lawannya sudah pergi, In Lui masih berdiri terpaku di tempatnya seperti patung Natian Sok, Hek Pocong dan Chiusanbin bertiga pun leisu. Selang tak lama setelah Tiaw Im Hwasyo dapat menjinakan kembali kuda tunggangannya, dengan pelahan baru ia kembali. Sudahlah, malam ini kita telah terjungkal di tangan musuh, demikian katanya dengan tersenyum getir demi nampak keadaan kawan-kawannya. Mungkin tiga hari yang akan datang terpaksa aku harus turun tangan pula. Esok paginya, beramai-ramai mereka lantas berangkat bersama. Setelah mengalami ribut ripet semalam, Chui Hang merasa gusar dan berduka pula, karena itu dia tidak ajak bicara lagi pada In Lui. Begitu pula Chui Sanbin, sepanjang jalan ia berpikir terus, setelah pertarungan semalam, ia pun tahu juga bahwa ilmu silat Tan Hang sebenarnya jauh di atas In Lui, sungguh pun pemuda ini tahu In Lui adalah musuhnya toh tidak sampai hati buat mencelakainya, ini suatu tanda bahwa kedua orang ini sudah terlibat dalam asmara. Karenanya sepanjang jalan ia merasa kesal, maka ia pun tidak merecoki In Lui lagi. Sikap Sanbin dan Chui Hang ini justru membuat In Lui bebas dari godaan, tetapi rasa masgul dalam hati makin-hari semakin bertambah. Tiga hari kemudian, tibalah mereka sampai di perkampungan Hektok. Perkampungan yang menjadi kediaman Pit Tsu Hoan ini ternyata diketari gunung dan di lingkari sungai, keadaannya sangat strategis. Segera Tio Im Hwasyo mendahului ke depan dan perkenalkan diri hendak bertemu dengan Tsu Hoan rumah. Dalam ruangan keluarga Pit itu terlihat tidak sedikit berkumpul para orang gagah, semuanya menunjuk sikap tidak sabar. Tio Im dan Pit Tsu Hoan sudah lebih 20 tahun tidak berjumpa, sudah tentu pertemuan kembali ini sangat mengembirakan mereka dan saling mengutarakan rasa rindu masing-masing. Setelah para tamu ambil tempat duduknya sendiri-sendiri, tokoh-tokoh Lok Lim yang menerima undangan atas Lok Lim Chi untuk menghadapi Tio Tan Hang itu sudah tak sabar, beramai mereka tanya pada Chiu San Bin, mereka ingin mengetahui Pek Masu Seng yang hendak dilawan itu sebenarnya bagaimanakah asal-usulnya. Meski ayahmu belum kenal denganku, namun sudah lama kami dengar namanya masing-masing, kata Pit Tsu Hoan, maka dapat dipastikan orang yang dia ingin menguber itu tentu penjahat yang tidak dapat diampuni, melulu dari tingkah laku bangsat itu saja sudah menunjukkan betapa licik dan kejunya, tidak kau jelaskan juga aku akan melabrak dia. Kemudian ketika cuan rumah ini memandang para tamunya, ia dapatkan di antaranya hanya Chiu Chui Hang saja satu-satunya orang perempuan. Maafkan mungkin pandanganku sekarang sudah kurang tajam, maka tidak mengetahui bahwa di antara kalangan Lok Lim kini telah muncul orang tokoh wanita, dengan mengelus jenggotnya ia berkata dengan tertawa. Nona ini adalah putri kesayangan Hang Tian Lui, Chiu San Bin mewakilkan Chui Hang menjawab. Chui Hang lantas maju ke depan memberi hormat pada tuan rumah, katanya dengan suara nyaring, ayah titip surat untuk disampaikan pada paman. Haha, bagus lekali, sahupit Tsu Hoan tertawa girang, jika ada sesuatu yang Hang Tian Lui inginkan, terjun ke lautan api atau masuk air mendidih pasti akan kulakukan juga, surat ini sudah lebih 10 tahun kunantikan. Akan tetapi ia menjadi kecewa, air mukanya tiba-tiba berubah setelah membaca isi surat yang dimaksud. Di sebelah sana hati In Lui pun sedang berdebar-debar, ia tidak tahu bagaimanakah bunyi surat itu sebenarnya. Sementara itu ia lihat Chiu Sam Kai Pitsu Hoan sedang mengulang bahas surat itu, dah diulangi pula sekali, kemudian baru ia lipat suratnya dengan pelahan dan dimasukkan ke dalam baju. Sebenarnya Cirin San Bin hendak menjelaskan asal usul Pekma Suseng atau si pemuda sastrawan berkudep putih itu namun ia kesamplok dahulu dengan sinar metapit Tsu Hoan, dengan pelahan tuan rumah mendahului buka suara. Tak perlu kau bicarakan dahulu, aku ada mendapat, katanya sambil menggeser tatapannya ke arah In Lui. Eng Hyong ini adalah murid keponakan Tiao Im Tai Su dan anak menantu Chiu Lung Hyong, segera San Bin memperkenalkan padanya. Ha, anak menantu Hang Tian Lui datang juga, sayang ia sendiri tidak hadir ujar Pitsu Hoan. Mungkin perkara ini belum bisa diselesaikan begitu saja. Habis berkata mendadak kedua matanya terbelalak, ia menengadah, mukanya yang hitam tadi tiba-tiba bersemu merah, semua tokoh yang hadir itu sama tahan nafas dan diam saja, kemudian terdengar cuan rumah ini tertawa singkat satu kali, lalu menggapai pada In Lui dan Chui Hong. Ikutlah padaku katanya, lalu ia tambahi pula. Jika mendadak pegma suseng itu datang menyerbu, Tiao Im Su Heng hendaknya wakilkan aku sementara melayani dia. Meski Pitsu Hoan sudah lama kemhali ke masyarakat ramai, namun ia masih tetap memanggil Tiao Im Hwasyo sebagai Su Heng seperti panggilan dahulu ketika ia masih menjadi Hwasyo selama 10 tahun. Maka ikutlah In Lui dan Chui Hong di belakang Pitsu Hoan masuk ke dalam rumah yang belok sini dan tikung sana. Akhirnya mereka naik ke atas loteng kecil yang tergantung sebuah lukisan pemandangan alam, ternyata mirip sekali dengan lukisan simpanan Chiu Heng, seperti digambar oleh seorang pelukis saja, hanya jauh lebih kecil ukurannya jika dibandingkan dengan lukisan di rumah Chiu Heng itu. Belum mereka ambil tempat duduk, tiba-tiba tertampak seorang anak kecil berlari mendekati. Berikan padaku, ayah, berikan demikian pinta bocah ini sambil menuding lukisan di dinding itu. Bocah ini baru berumur 7-8 tahun, mukanya mungil, sangat menarik dan menyenangkan. Karena permintaan anak ini, Pitsu Hoan tersenyum sambil mengelus jenggotnya, betul saja ia lantas menanggalkan lukisan itu dari dinding dan dilemparkan kepada bocah itu. Nah, ambil katanya. Hari ini sudah kulihat lukisan yang tulen, barang tiruan ini tidak perlu lagi kuanggap sebagai mestika. Dengan lukisan itu, si bocah tertawa senang sambil melompat-lompat terus lari keluar, sudah sering ia minta lukisan ini kepada seng ayah dan baru sekali ini berhasil. Dengan mat menatap kepergian bocah tadi, kemudian dengan tersenyum Pitsu Hoan berkata kepada Chui Hong, Nona Chiu, tahun itu ketika aku datang ke rumahmu, kau pun sebesar dia tadi. Apa kau masih ingat? Ya, waktu itu ayahku harus rebah di ranjang selama dua bulan, mana bisa ku lupakan peristiwa ini sahut Chui Hong? Ai, waktu itu aku memang agak terlalu bengis, sampai hari ini apa engkau masih dendam dan benci pada ku tanya Pitsu Hoan dengan menghela nafas menyesal. Apa ayahmu sudah ceritakan padamu? Ayah malah sedikit pun tidak dendam padamu, sahut Chui Hong. Hari ini bila dapat bantuanmu hingga berhasil membalaskan sakit hati, aku sendiri pun akan berterima kasih padamu. Karena kata-kata ini, Pitsu Hoan menjadi haran. Balai sakit hati. Sakit hati apa yang hendak kau balas tanyanya? Aneh, bukankah dalam surat ayah telah dituturkan cukup jelas sahut Chui Hong dengan heran? Pek Masu Seng itu adalah musuh besar In Siang Kong. Oh, apa betul tanya Pitsu Hoan sambil memandangin Lui? Memang tidak salah apa yang dikatakan Chiyo Koh Nio, sahutin. Lui dengan muka pucat. Cuma urusan menuntut balas, aku tidak ingin pinjam tenaga orang lain. Bagus, itu namanya berjiwa besar ujar Pitsu Hoan. Sungguh tidak pernah kuduga tersangkut banyak urusan di dalamnya, inilah yang membuat serba salah padaku. Apa katamu? Tidak kau duga Chui Hong tidak mengerti. Lantas apa yang tertulis dalam surat ayahku? Tuh Hoan tidak menjawab, ia hanya tersenyum tawar saja, katanya dengan suara berat, aku undang kau ke sini memang hendak ku ceritakan suatu kisah padamu, kisah ini ayahmu sendiri pun tidak lengkap mengetahuinya. Lama dan lama berselang adat teorang Hwasyo tua yang mahir ilmu silat dan beragama tinggi. Kala itu bangsa lain berkuasa di tanah air kita, seluruh negeri dalam keadaan kacau balau. Waktu itu juga terdapat dua saudara angkat, kakak angkat adalah seorang pedagang garam gelap dan adik angkatnya seorang pengemis cilik. Kedua orang ini masing-masing mempunyai ambekan besar dan bercita-cita setinggi langit, mereka ingin bikin pergerakan untuk mengusir kaum penjajah, tetapi Hwasyo tua tadi ternyata mendahului selangkah daripada mereka dan mengerik bendera pemberontak di daerah barat sungai Hawaii. Dan Hwasyo tua ini punya dua orang murid, kedua murid ini ialah pedagang garam gelap yang menjadi kakak angkat dan si pengemis sebagai adik angkat itu, tiba-tiba Inlui memotong penuturan orang. Karena timbrungan ini, sinar mata pit suhoan gemerdeb, tetapi segera ia tersenyum dan berkata pula, apa yang kau ketahui pun tidak lengkap, Hwasyo tua itu bukan hanya punya dua orang murid melainkan tiga murid. Cerita tidak lengkap yang kau ketahui ini kau dengar dari siapa? Terus terang, dia bukan lain daripada orang yang hendak kalian lawan sekarang ini, si Hut Inlui. Sebenarnya ia hendak ceritakan padaku tiga buah kisah, yang pertama awalnya sama seperti apa yang kau tuturkan tadi, ceritanya yang kedua aku sendiri sudah tahu dan cerita yang ketiga belum sempat dia tuturkan. Tentu saja keterangan Inlui ini bikin Cui Hong terheran-heran, dilihatnya pit suhoan ternyata mendengarkan dengan tenang dan penuh perhatian tanpa berubah air mukanya, agaknya cerita ini seperti sudah diduga sebelumnya. Nyatalah apa yang diketahuinya lebih banyak daripadaku, terdengar suhoan menyambung, apa yang hendak ku ceritakan ini mungkin hanya setengah dari ceritanya yang ketiga itu. Karena percakapan mereka ini, wajah Cui Hong menjadi muram, ia pelototi Inlui, agaknya ia menyesal kenapa sih dia tidak pernah menuturkan hal itu kepadanya. Karena cerita ini sudah dituturkan sebagian olehnya, aku pun tidak perlu lagi menyembunyikan nama-nama orang yang bersangkutan, pit suhoan melanjutkan. Itu pedagang garam gelap pialah Tio Suseng dan si pengemis kecil itu ialah Cugoan Chiang. Sedang hosyo tua itu adalah guru mereka yang bernama Fang Eng Giok. Fang Eng Giok ini masih punya seorang anak murid lain yang bernama Pete Leng Siu, orang ini banyak mempelajari kitab ilmu militer dan banyak tipu akalnya, ia pernah menjelajah seluruh negeri mengikuti Fang Eng Giok dan pernah menyamar macam-macam orang, pernah juga menjadi hosyo dan juga pernah menjadi pengemis. Pada sebelum Cugoan Chiang menggabungkan diri ke dalam Mang Kinkun, Laskar ikat kepala merah, pernah ia menjadi pemimpin regu yang rendah di dalam pasukan pemberontak burunya. Mungkin hal ini oleh orang itu sudah diceritakan padamu. Tatkala itu tentara Goan masih sangat besar kekuatannya, sedang di antara para pemimpin pemberontak yang bergerak serintah itu kekuatan pasukan Fang Eng Giok tidak begitu besar, maka beberapa kali telah dikalahkan tentara Goan, kedudukannya sangat berbahaya. Cugoan Chiang itu ternyata memiliki ambisi yang sangat besar, satu kali ketika pasukannya mengalami kekalahan dan terancam bahaya, ia telah menjuar gurunya sendiri pada musuh, sebaliknya ia pura-pura menangis seperti orang baik-baik dan menghimpun sisa kekuatan dari pengikut gurunya terus menggabungkan diri ke dalam Mang Kinkun yang pada waktu itu berpengaruh besar. Ia pikir hendak menggunakan Mang Kinkun sebagai modal untuk merebut kekuasaan di seluruh negeri. Cugoan Chiang menyangka gurunya yang dijualnya pada musuh itu pasti tak akan hidup lagi, padahal Sang Guru belum mati, sebab pada waktu ia digiring menuju ke Kota Raja, Pit Leng Siu telah menguntit dari jauh dan berdaya upaya dengan berbagai jalan hingga akhirnya berhasil menolong keluar Sang Guru dari bencana. Tentang kejadiannya yang sangat berbelit-belit itu, di sini tidak perlu kejelaskan. Tak kala itu daerah Tionggoan sudah merupakan medan pertempuran yang kalut, karena Fang Eng Giok guru dan murid tidak dapat kembali lagi ke daerah Kang Lam maka mereka lantas membentuk kekuatan lain dan berusaha bangkit kembali. Akan tetapi di daerah utara merupakan bangkalan basis tentara Goan, maka baru saja Fang Eng Giok dan Pit Leng Siu hendak angkat senjata atau sudah keburu diketung oleh tentara Goan. Dalam suatu pertempuran besar akhirnya Fang Eng Giok terluka parah, sebelum ajalnya ia pesan pada Pit Leng Siu, katanya orang hidup tidak terluput dari kematian, kini aku bisa tewas di medan pertempuran, hal ini jauh lebih berbahagia daripada mati dalam penjara musuh. Cuma aku masih punya satu urusan yang belum ku selesaikan yang harus kau lanjutkan. Cugoan Chiang berbakat pemimpin dan pandai bersiasat, sebaliknya tak berbudi dan berjiwa kotor, bukannya aku benci karena dia pernah menjual diriku pada musuh tetapi aku memang tidak ingin dia menjadi kaisar dan membuat susah rakyat jelata. Sejak kecil aku mengembara di dunia Kang Ou dan menjelajah seluruh negeri, terhadap tempat-tempat penting di setiap gunung atau sungai, di mana tempat yang bagus untuk menyerang atau tempat yang perlu dijaga, semuanya sudah jelas sekali bagiku. Seperti melihat telapak tanganku sendiri saja, pernah ku lukis sebuah peta militer yang lengkap, siapa bisa mendapatkan peta ini, siapa tentu akan merajai pula negeri ini. Boleh kau serahkan petaku ini kepada Tio Suseng saja. Setelah Pit Leng Siu mendapat pesan itu, segera ia kembali ke daerah selatan tanpa menghiraukan bahaya yang harus dihadapinya. Akan tetapi sayang, kedatangannya sudah terlambat setibanya di daerah Kang Lam, kedudukan Cugoan Chiang dan Tio Suseng sudah banyak berubah, Tio Suseng waktu itu sudah terkurung di suatu daerah kantung di Soh Ciu, tampaknya dengan segera akan terbasmi oleh Cugoan Chiang. Tetapi Tio Suseng tidak sudi mati terkepung begitu saja, ia masih ingin melakukan sekali lagi pertarungan penghabisan, ia telah tantang Cugoan Chiang untuk bertempur di sungai Tiang Kang buat menentukan mati hidupnya masing-masing. Setibanya Pit Leng Siu ia lantas memberi nasihat agar memelihara dahulu kekuatan untuk menerjang keluar dari kepungan dan buron saja, dengan begitu masih ada harapan membentuk kekuatan baru lagi. Akan tetapi dengan tertawa Tio Suseng menjawab, mana boleh kuingkari janjiku pada si pengemis kecil, dan malam itu juga ia lantas suruh seorang pelukis melukiskan pemandangan alam kota Soh Ciu. Tio Suseng suka pada permainan catur, malam itu secara tenang masih minum arak dan main catur dengan Pit Leng Siu, sampai hari sudah terang tanah, lukisan yang digambar pun selesai, lukisan ini terang dan jelas sekali, setiap gunung, rumah, benteng dan pagoda, semuanya terlukis di dalamnya. Kemudian Tio Suseng menggabungkan harta benda yang diakumpulkan selama bertahun-tahun bersama peta yang sangat jelas. Dari burunya itu dan disimpan pada suatu tempat yang sangat dirahasiakan, ia beri tanda di atas lukisannya dan disertakan kepada seorang kepercayaannya agar membawa putranya melarikan diri malam itu juga. Pit Leng Siu sendiri sangat terharu melihat ketegasan Tio Suseng itu, ia pun tidak ingin meninggalkan benteng pertahanan yang berbahaya itu, akhirnya sesudah pertempuran di Tiangkang, ia malah mendahului Tio Suseng tewas dalam pertempuran dasyat itu, ia pun mempunyai seorang putra kecil yang berhasil lolos dalam keadaan kacau itu dan beruntung bila selamat jiwanya. Tentang harta benda yang Tio Suseng sembunyikan itu masih tak seberapa, tetapi peta militer tinggalan burunya itulah yang merupakan mestika yang tidak ternilai harganya, jika ada orang bisa memperolehnya, sungguh besar harapan ia bisa berebut dunia ini dengan anak cucu-cucu Goan Chiang. Cerita ini sangat menguncangkan hati Cui Hang hingga perasaannya tidak tentram. Dan dimanakah lukisan itu sekarang akhirnya ia tanya. Tetapi baru selesai ia berkata, mendadak terdengar suara mendesir, sebuah anak panah berapi biru tiba-tiba menjulang ke angkasa raya. Pekma Suseng datang lagi demikian segera ada suara teriakan orang. Namun hal ini tidak bikin kaget Petsu Hoan, ia hanya berdiri dengan tenang saja. Lukisan itu justru berada di rumahmu, nona Cio, demikian ia menjawab dengan bersenyum, dan kini mungkin sudah berada di tangan Pekma Suseng itu. Karena keterangan ini, Cui Hang jadi melongo. Isi surat ayahmu justru minta aku menemui Pekma Suseng ini, terdengar Petsu Hoan menyambung lagi dengan tersenyum, ia bukan minta bantuanku akan sesuatu urusan, juga bukan minta aku bantu membalaskan sakit hati. Sebaliknya semua urusan ia pasrahkan padaku untuk menentukannya. Cuma ada beberapa hal aku sendiri tidak jelas, sayang ayahmu tidak mau datang kemari untuk menemuiku. Rupanya urusan hari ini akan sukarku putuskan begitu saja. Sementara itu Haing Lui hanya terkesima saja, dalam pada itu terdengarlah suara tertawa Tan Hong yang berkumandang dari jauh dan segera mendekat. Hah, pemuda berkuda putih ini ternyata seorang menarik juga, masih ada harganya kutemui ujar Petsu Hoan. Habis ini dengan kedua Tan Dania Gandien Lui dan Cui Hang dan diajak turun dari loteng itu. Waktu itu L.N. Lui sudah tidak sabar lagi, hatinya seperti dibakar, setibanya di luar, di antara suara teriakan pertarungan sengit sungguh membuat hati orang berdebar-debar. Apabila ia awasi, terlihatlah olehnya Tiaw Im Hwasyo sedang saling gebrak dengan Tiaw Tan Hong. Gua Kang atau kekuatan fisik Tiaw Im Hwasyo juga berada di tingkat puncaknya kesempurnaan, namanya sudah tersohor di kalangan Kangou. Waktu itu para tokoh dan gembong kalangan Lok Lim sudah berdiri dengan suatu garis mengepung dan sedang menyaksikan kedua orang itu saling gebrak dengan sengit di tengah kalangan, tongkat Tiaw Im yang kasar besar itu diputar begitu cepatnya hingga membawa sambaran angin menderu-deru sebaliknya. Gerak tubuh pemuda sastrawan ini ternyata sangat cepat. Dan enteng sekali, gaya pedangnya pun sangat cepat dan bersinar menyilaukan, dp antara sambaran senjata pedang dan tongkat itu, seketika sukar dibedakan siapa yang lebih kuat dia siapa yang lebih lemah. Setelah hampir setengah cam bertarung dengan sengit, mendadak terdengar Tiaw Im Hwasyo menggertak sekali, tongkat dipercepat dan susul menyusul menyabet dan menyerampang dengan hebat bagai ular naga keluar dari gua dan sedang aduk lautan. Karena itu Tan Hang kelihatan menarik pedangnya, dengan langkah yang menuruti hitungan lukisan Pat Kua, pemuda ini tertampak men mundur ke belakang. Hah, Tiaw Im Su Heng punya hok moti yang hokat, ilmu permainan tongkat penakluk iblis, ternyata jauh telah maju, demikian kata Pitsu Hoan dengan tersenyum. Dan ilmu pedang pemuda berkuda putih ini pun belum pernah kulihat selama hidup. Sedang ia berkata, sementara kedua orang yang bertarung itu sudah saling gebrak belasan jurus lagi, Tiaw Im Hwasyo masih terus mendesak maju, namun mendadak terdengar suara tiang yang nyaring dan keras, disusul dengan meneripatnya lelatu api, ternyata tongkat Tiaw Im telah gumpil terpapas oleh pedang lawan. Pedang bagus dalam kagetnya para gembong luklin itu berseru memuji. Sekonyong-konyong Tiaw Im Hwasyo melompat ke atas, berbareng ia mengentak tongkatnya hingga senjata yang kasar ini berdiri tegak, ini adalah tipu lihai mematikan dari hok moti yang hoal ditambah pula ke uletan latihan Tiaw Im selama puluhan tahun ini, secara menindak ia keluarkan tipu serangannya ini, seperti menikam dan seperti menyabet pula, dalam sekejap saja ia kurung tanhang dari atas bawah dan kanan kiri dengan rapat. Saking kagetnya atas tipu serangan yang sangat lihai ini, tanpa terasa inlui menjerit, tetapi pada saat itu juga terdengar gelak tertawa Tiaw Im Hwasyo dibarengi dengan mencelatnya pedang ke udara, ternyata pokiam tanhang telah terlepas dari cekalannya. Maka bersorak-sorailah para gembong luklim itu, tiba-tiba pula tertampak Tiaw Im Hwasyo menarik kembali tongkatnya dan segera melompat keluar dari kalangan, sedang tanhang secepat burung terbang melayang ke atas untuk menangkap kembali pedang yang mencelat ke udara itu. Walaupun gurumu cukup mengemaskan, tetapi kau adalah siopual, tingkatan muda dari perguruan kita sendiri, mana boleh ku bikin susah anak kecil, demikian seru Tiaw Im. Karena itu keadaan menjadi gempar lagi, para gembong merasa terheran-heran dan beramai-ramai mempercakapkan urusan ini. Hah, urusannya semakin lama semakin aneh dan ruwet, mengapa pekma suseng ini tiba-tiba bisa menjadi kaum muda perguruan Tiaw Im Su Heng kata Pit Su Hoan dengan tertawa. Haha, tongkat tertabas dan pedang dihantam terlepas, mereka supek dan sutit ternyata sama kuat. Haha, sungguh menarik. Sementara itu dengan tangan merabah senjatanya, dengan sikap yang gagah tanhang buka suara dengan lantang, wampu Tio Tan Hoang datang kemari buat memenuhi janji, mohon Pit Lung Hiong suka tampil bertemu. Dalam pada itu Hek Cheng Chu dan seorang ternama dari Taikan yang bernama Kong Tiong yang berat tak tidak sabar, tanpa menunggu Pit Su Hoan buka suara, segera mereka maju mendahului yang lain, yang seorang memakai ruyung panjang dan yang lain memegang tameng, ruyung menyabet dari bawah dan tameng mengempelang dari atas kepala, berbareng kedua senjata mereka ini menyerang Tan Hoang dengan dasyat. Namun Tan Hoang tetap berlaku tenang, ia lintangkan pedang di depan dada, tubuhnya berputar cepat, sama sekali ia tidak balas menyerang. Karena itu selagi Lek Cheng Chu dan Kong Tiong hendak ganti tipu serangan mereka, sekonyong-konyong tertampak tubuh Tan Hoang berkelebat dan menerobos lewat di bawah senjata mereka. Semua berhenti dulu. Tio Heng, Saudara Tio, silakan ikut padaku mendadak terdengar Pit Su Hoan berteriak. Suara seruan tuan rumah ini keras dan lantang hingga seluruh hadirin terpengaruh dan diam seketika. Ya, tentu Chin Sam Kai sendiri yang hendak menjajalnya demikian para gembong Lok Lin itu membatin. Pit Su Hoan lantas berjalan pergi dergan pelahan dan membawa Tio Tan Hoang ke taman bunga di belakang rumahnya, di antara bukit-bukitan palsu dan kolam buatan yang terdapat dalam taman itu, masih ada pula rumah gardu yang dibangun dengan megahnya, di atas meja batu dalam gardu itu terdapat papan catur dengan biji caturnya yang terserak, rupanya sebabak pertarungan catur yang belum terselesaikan. Segera pula Pit Su Hoan menyuruh pelayannya menyediakan dua poci arak. Panglima perang suka bercatur dan orang pandai gemar menikmati lukisan indah, kesukaan ini tiada bedanya sepanjang masa, apa hentai, saudara, ada hasrat juga buat bertanding sebabak catur. Cuma sayang di tempatku ini tiada lukisan indah yang bisa dinikmati demikian katanya. Kebetulan wampuan membawa segulung lukisan, meski bukan buah tangan pelukis ternama, tetapi mungkin boleh juga untuk dipandangnya, sahutan hang dengan hormat dan tersenyum. Habis ini lantas mengeluarkan lukisan raksasa yang diambilnya dari rumah Cio Eng itu dan digantung tinggi di tengah gardu. Pit Su Hoan hanya melirik saja sekejap, tiba-tiba ia menghela nafas panjang. Ai, dahulu waktu lukisan ini dikerjakan, agaknya ada juga orang yang bercatur dan minum arak, katanya kemudian dengan suara pelahan. Tio Eng, keluargamu berasal dari keturunan terpelajar, silakan pegang biji putih. Sudah tentu kelakuan mereka berdua ini sama sekali di luar dugaan semua orang. Carol menyebarkan Lok Lim Chi biasanya dilakukan oleh karena ada sesuatu urusan yang sangat genting dan maha penting, tetapi sekarang mereka malah seenaknya saja hendak mencatur dan menikmati lukisan. Sutip ini selamanya belum pernah ku kenal, dari mana Chin Sem Kai mengetahui dia keturunan keluarga terpelajar dan pandai bercatur kata Tio Im Hwasyo dengan heran. Tentu saja dia tahu. Tiba-tiba Ing Lui menjawabnya, bukankah lukisan ini adalah pemandangan kota Soh Chiu? Hi, belum pernah kau ke Soh Chiu, kenapa engkau tahu juga kata Tio Im pula terlebih heran. Tentu saja dia tahu. Dengan sikap dingin Cui Hang menyeletuk dari samping. Sementara itu di tengah gardu kedua orang asyik minum arak sambil bermain catur, para gembong hanya memandang saja dari jauh dengan perasaan penuh tanda tanya. Pada pertandingan catur itu, Pitsu Hoan memegang biji hitam, ia buka jalan lebih dahulu, dia mulai buka serangan dari kedua sayap, akan tetapi langkah pertama yang Tan Hang lakukan sebaliknya menduduki garis tengah. Menurut kebiasaan, percaturan yang menduduki sayap luar lebih menguntungkan daripada mengambil jalan tengah yang gampang diserang lawan. Oleh karena itulah sejak mulai Pitsu Hoan sudah mempertahankan siasat dengan menduduki sayap luar. Tak terduga Tan Hang ternyata tidak sudi berebut tempat padanya melainkan mengambil jalan sendiri melalui garis tengah. Hah, sifat hengtai yang gagah sungguh seperti leluhurmu, apa benar tidak sudi berebut sesuatu daerah tak berarti denganku demikian Pitsu Hoan memuji. Habis ini, sesudah berpikir agak lama baru ia taruh biji caturnya lagi, sebaliknya Tan Hang bermain dengan cepat, hampir boleh dibilang tanpa berpikir ia taruh setiap biji caturnya. Setelah percaturan ini berlangsung setengah jam, ternyata biji catur di papan catur masih jarang-jarang dan sedikit saja, sedang pada jidat Pitsu Hoan sudah kelihatan berkeringat, mendadak ia berdiri, dengan sebelah tangan ia mengaduk biji catur yang ada di atas papan. Babak ini tidak dapat kupertahankan lagi katanya kemudian dengan lesu. Tan Hang hanya bersenyum, lalu juga berdiri. Terima kasih Hengka suka mengalah, sahutnya merendah. Habis itu ia gulung lukisannya. Kejadian ini membuat para gembong Lok Lim sana gempar lagi, namun Pitsu Hoan lantai ambil tindakan baru. Tio Heng, katanya tiba-tiba, bukannya aku yang lebih tua tidak tahu diri, tetapi karena sekian banyak sahabat telah kau undang kemari, maka terpaksa mengikuti kebiasaan dan harus minta petunjuk beberapa jurus Kiam Hoat padamu. Sinar Matu, Tan Hang gemerdep tajam, agaknya kata-kata Pitsu Hoan ini sama sekali di luar dugaannya, sungguh pun demikian ia tetap tenang saja. Jika memang begitu, harap saja Pitlo Chiampu suka mengalah sedikit sahutnya kemudian dengan merendah. Mendengar orang sudah terima tantangannya. Pit Tzu Hoan keluarkan sebatang pentung kayu dari pojok dinding sana. Hah, pentung pengemis ini masih bisa kupakai juga dengan tertawa ia berkata lagi. Pentung yang digunakan Pit Tzu Hoan ini terbuat dari Heng Liongbok, kayu penakluk naga, yang kerasnya melebih besi. Sementara itu Tan Hang sudah pasang kuda-kuda, Tzu Hoan tahu pemuda ini tidak mau buka serangan dahulu, maka ia pun tidak sungkan-sungkan lagi. Begitu pentung mengacung, sambil memperingatkan datangnya serangan, sekaligus ia menyabet ke pinjagang orang. Bagus sambutan Hong. Berbareng ia melompat dengan cepat, maka pentung Heng Liong Pang itu menyam berlewat di bawah kakinya. Dan sebelum tubuhnya menurun, sinar pedang segera mendahului berkelebat, dengan gerak tipu pelhang keanjit atau pelangi putih menembus sinar matahari, segera ia balas menyerang Pit Tzu Hoan, mengincar bagian hoa kat hiat di atas kepalanya. Bagus Pit Tzu Hoan berseru juga. Tiba-tiba Toya menahan ke bawah, dengan gerakan pengselok gan atau burung belibis turun di pesisir, ke samping mengetuk pergelangan tangan orang dan dari depan menghantam kerut betis lawan, sekali gerakan tiga macam serangan dilancarkan dengan hebat dan tepat sekali. Tetapi mendadak tanhang menarik tubuhnya, ia menggeser cepat mengikuti gerak senjata dan mendadak menyerang dengan tipu jit goat kengtian atau matahari dan rembulan meninggi di angkasa, sinar pedang berkelebat dibarengi dengan melesatnya tubuh, ia melayang lewat dengan cepat dan mematahkan semua serangan Pit Tzu Hoan. Kiam Hoat Tioheng memang nyata tiada bandingannya di jagad ini Tzu Hoan memuji pula. Habis ini mendadak Toyanya membalik terus menyabet secepat kilat, tampaknya tanhang sukar menghindarkan diri, tak terduga ia malah balas menyerang lagi, gerak tubuhnya dan tipu serangannya begitu tepat hingga dengan persis sudah bisa menerobos pergi di samping Toya musuh yang menyambar lewat, berbareng ia angkat pedangnya, maka terbenturlah kedua senjata Hiwoga mengeluarkan suara nyaring dan berciprat lelatu api. Kejadian ini rupanya bikin kaget Pit Tzu Hoan, cepat ia tarik Toyanya dan diperiksa, sekonyong-konyong pedang tanhang menusuk lewat di samping lehernya, tetapi dengan miringkan tubuhnya dan tegakan Toya pula, Pit Tzu Hoan berputar tetus menyabet lagi. Para tokoh hoklim sama tahan napas karena serangan berbahaya tadi. Berlainan dengan kawan-kawannya, Tiao Im Hwasyo justru merasa sangat heran, ia tahu bila tusukan tanhang tadi sedikit menceng ke samping saja pasti akan mengenai sasarannya, akan tetapi kenapa bisa luput, apa memang latihan tanhang yang belum sempurna dan belum bisa menguasai senjatanya dengan baik. Namun bagi Pit Tzu Hoan sendiri, ia tahu bahwa orang sengaja mengalah satu jurus tadi ketika ia periksa Toyanya sendiri, ia lihat masih baik-baik saja tanpa rusak. Haha, pedangmu dengan pentung pengemisku ini sama-sama tidak rusak, tak perlu khawatir, katanya tertawa. Ketika Loyanya berputar lagi, segera mainkan senjatanya sedemikian rupa sehingga hanya bayangan saja yang kelihatan, terpaksa Tan Hong harus lawan orang dengan sepenuh perhatian, ia merasa Toya orang membawa semacam kekuatan yang sukar dilukiskan dan begitu berat mendesak padanya. Sebenarnya kalau soal kecepatan dan kegesitan tanhang lebih unggul tetapi soal tenaga dalam Pit Tzu Hoan lebih kuat, maka setelah berpuluh jurus berlangsung pula, satu kali tanhang telah inanabas dengan sepenuh tenaga tampaknya dengan segera pedangnya pasti akan beradu dengan Toya orang mendadak Pit Tzu Hoan menyampuk ke samping hingga hampir tanhang jatuh tersungkur, maka terdengar olehnya suara meneru, Toya orang melayang lewat di sebelah punggungnya, terpaksa tanhang melompat pergi. Sayang demikian pikir dalam hati para gembong Loklin itu. Sebaliknya Tio Im Hwasyo menjadi heran pula, dilihatnya dengan jelas, apabila Toya tadi sedikit ditekan ke bawah, tulang punggung tanhang pasti akan remuk kena dihantam, tetapi Pit Tzu Hoan ternyata tidak berbuat demikian, mungkinkah dengan keulatan tuan rumah ini belum mampu menguasai senjatanya. Demikian Tio Im membatin. Namun tanhang sudah mengerti juga bahwa orang telah sengaja mengalah satu jurus, karena itu ia menjadi ragu dan selagi ia hendak cari jalan untuk tanya maksud tujuan Pit Tzu Hoan yang sebenarnya, tiba-tiba terdengar cuan rumah ini tertawa terbahak-bahak lagi, Toyanya menyambar tiba pula. Haha, Kiem Hoatmu memang hebat, sekarang aku boleh merasa lega, tiba-tiba ia berkata dan Toyanya menempel di atas pedang tanhang yang diluruskan ke depan untuk menantikan serangannya, tak terduga Pit Tzu Hoan lantas menarik Toyanya maka terasalah satu tenaga besar yang membetot, tanpa kuasa pedang tanhang ikut tertarik naik hingga Toya dan pedang berada tegak di udara serupa jembatan, kira ini adalah kebiasaan bulim sebagai tanda dari lawan kini sudah menjadi kawan, keruan hal ini membuat semua orang melongot, mereka saling pandang dengan tidak mengerti. Sementara itu dengan sinar metu yang tajam Pit Tzu Hoan menyapu pandang semua orang lalu dengan suara nyaring ia buka suara pula. Tio Heng adalah sahabat turun-temurun dengan keluarga kami, urusan yang betapapun besarnya, hendaklah mengingat atas mukaku ini, sukalah dibikin selesai saja. Habis itu ia tertawa terbahak-bahak, ia lemparkan pentungnya ke tanah, dengan menggandeng tangan tanhang ia sendiri antar pemuda ini keluar pintu. Tentu saja di antara semua orang itu Chu San Bin yang paling penasaran, kedua matanya melotot, sedang tokoh hoklin lain juga kurang senang, akan tetapi bila nampak sikap Pit Tzu Hoan yang kering, suan rumah ini malah bergandeng tangan dengan tanhang siapa orang lain sama sekali tidak dihiraukannya. Kera yang dilakukan Pit Tzu Hoan itu adalah kera mengantar tamu yang paling hormat, meski orang lain merasa tidak senang, tetapi karena tuan rumah yang mendampinginya dalam keadaan demikian tiada seorang pun berani coba buka suara. Banyak terima kasih, Paman, kata tanhang sambil membungkuk setiba di luar pintu sementara kudak putihnya dengan berjingkrakri yang telah menantikan majikannya. Ketika tanhang menyemplak ke atas kudanya sembari bersanjak pula, tiba-tiba sinar matanya kesamplok dengan sorot inlui, namun segera ia larikan juga kudanya secepat terbang, hanya sekejap saja di antara suara sanjak yang mengema di angkasa raya, kuda putihnya sudah berlari sejauh beberapa li. Semula dengan terkesimapit Tsu Hoan masih memandang kepergian orang, tapi tiba-tiba ia mengacungkan jari jempol dan memuji. Sungguh gagah, nyata melebih leluhurnya, tidak percuma yang Giok mewakilkan dia berjaga selama beberapa puluh tahun, katanya. Bagaimanakah asal usul pemuda berkudak putih ini sebenarnya? Tsu Hoan telah menurunkan tiga anak murid-murid yang kedua dengan jaya. Menjadi kaisar pertama Tahtabeng dan murid yang pertama Tio Suseng tewas dalam pertempuran di Tiangkang, pemuda berkudak putih ini adalah anak cucunya, di antara ketiga saudara seperguruan yang paling tak berverguna adalah keluarga Pit Kami ini, turun-temurun masih tetap melarat seperti semula saja. Apa artinya demikian para gembong itu bertanya karena mereka belum pernah mendengar sejarah diri Pit Tsu Hoan? Pemuda berkudak putih tadi adalah keturunan Tio Suseng. Apapunlah hubungan pemuda ini dengan Hang Tianlui demikian beramai-ramai mereka bertanya lagi. Ya, mengertilah aku sekarang, agaknya engkongku adalah orang kepercayaan Tio Suseng yang diserahi menjaga lukisan itu, Cui Hang bertata juga dengan menghela nafas. Tetapi dia ini, dia kan musuh besar In Siangkong. Betul, oleh sebab itu juga aku bilang ada beberapa hal lain yang aku tidak jelas, satu di antaranya ialah urusan ini, kata Pit Tsu Hoan lagi dengan berkerut kening. Sedang dalam surat ayahmu itu pun tidak disinggung urusan ini. In Siangkong, sebenarnya kira bagaimanakah dia ikat permusuhan dengan lu? Akan tetapi seketika In Lui tak sanggup menjawab, mukanya pucat lesi, matanya basah, meski sudah sekian lama masih belum juga bersuara, keruan semua orang menjadi haran. Marilah bicara di dalam saja, akhirnya Tsu Hoan ajak tamunya masuk ke rumah. Sesudah berada di dalam dan ambil tempat duduknya masing-masing, lalu Pit Tsu Hoan secara singkat menuturkan pula kisahnya. A.I., dahulu ketiga saudara angkat telah mengerik bendera pemberontakan bersama, tetapi kemudian hanya satu orang saja yang merajak jagat, jagat di sini dimaksudkan negeri Tiongkok saja. Terus terang, dalam hati pun aku sangat penasaran, kata Tsu Hoan pula sambil menghela nafas. Menurut peraturan keluarga kami yang sudah turun-temurun, tiap-tiap anak lelaki harus mengalami kehidupan Hwasio selama 10 tahun dan menjadi pengemis 10 tahun. Dengari peraturan ini, kesatu, sebagai peringatan pada tradisi leluhur, kedua, dengan begitu dapat pula mengembara ke seluruh negeri sambil mencari tahu di mana adanya lukisan yang besar sekali. hubungannya dengan nasib negara itu agar supaya dapat digunakan sebagai modal perlawanan yang menentukan dengan anak cucu-cucu Goan Chiang. Akan tetapi sekarang tidak perlu lagi ku buang tenaga dan pikiran, puteraku pun tidak perlu menjalani kewajiban menjadi Hwasio dan pengemis lagi. Apa artinya kata-kata Pik Lung Hiong ini tanya Nacecu yang masih belum paham? Ya, sebab dahulu secara tak tahu diri aku masih terus mencari dan ingin mendapatkan lukisan mestika itu agar bisa menguasai negeri kita, tetapi sekarang hariku sudah rela dan menyerah kepada Tio Tan Hong, lukisan itu sudah ketemukan majikannya yang setimpal, tutur Pit Su Hoan lagi. Tidaklah kalian mendengar sanjak yang dinyanyikan Tan Hong pada waktu perginya tadi? Lihat saja betapa gagah dan betapa besar jiwanya, tanpa tanya juga tentu orang akan tahu dia pasti akan menuruti petunjuk dalam lukisan itu untuk menggali harta benda pendaman leluhurnya beserta peta yang tidak terhingga nilainya itu dan mengerak bendera pemberontakan, dengan demikian ia akan membangun kerajaannya dan sekali lagi berebut kuasa dengan keluarga Chu. Sampai di sini Chu San Bin tidak tahan lagi, tiba-tiba ia melompat maju. Hektometer, bukan mustahil negeri kita ini sudah dihadiahkan kepada bangsa lain jengeknya dengan ketus. Apa katamu? Tanya Chu Hoan dengan metel, terbelalak. Apa engkau belum tahu, Pit Lo Chiampu Sahut San Bin. Ayah pemuda berkudap putih ini menjabat sebagai wakil perdana menetri di negeri Wat Zee, sedang Wat Zee sudah bersiap-siap hendak menyerbu negeri kita dalam waktu singkat ini, seorang diri ia masuk ke pedalaman sini, kalau bukan untuk menjadi matumati musuh, apalagi yang akan dilakukannya, bahkan akan jauh lebih berbahaya daripada menjadi matumati. Coba pikir saja, apabila sampai ia mendapatkan peta militer yang berharga itu, lantas semua tempat penting dan berbahaya di seluruh negeri kita ini akan diketahuinya, bila peta ini ia serahkan kepada kerajaan Wat Zee dan menyerbu masuk menurut petunjuk peta itu, kira bagaimana bangsa kita sanggup melawannya? Penuturan ini sama sekali di luar dugaan Pit Su Hoan, seketika mukanya berubah hebat. Apa betul omonganmu? Tanyanya lagi. Sedikit pun tidak salah, Sahut San Bin. Dengan kehormatan nama kami ayah dan anak yang berbendera Jit Goat Sian Ki yang dikenal siapapun di jagad ini, mana mungkin urusan sebesar ini kami berdusta, bahkan tentang dendam sedalam lautan In Siang Kong ini, bukan lain juga disebablan pengkhianat Tio Chong Chiu itu. Adik Lui, coba ceritakan saja kepada para Eng Hiong yang hadir di sini. Waktu itu In Lui sedang berduka, matanya sudah basah, kini didesak lagi oleh San Bin, seketika ia menangis hingga bersuara, maka tak mungkin dia sanggup bercerita. Jangan sedih, adik Lui, lekas San Bin menghiburnya, pasti Pit Lociampu dan para Eng Hiong yang ada di sini akan membelamu, biarlah aku mewakilkanmu bercerita. Habis ini ia lantas berkisah tentang bagaimana In Cheng Angon koda di negeri Wat Zee, dan tewas di tengah jalan pada waktu hampir masuk tanah air sendiri. Karena cerita ini, dengan lemas Pit Tsu Hoan bersandar pada kursinya. Pantas keluarga kami sudah mencari kemana-mana akan keturunan Tio Suseng dan sedikit pun tidak memperoleh jejaknya, tak taunya mereka jauh menyingkir ke tanah gurun, selang agak lama baru Tsu Hoan buka suara. Tiba-tiba ia berdiri. Dapatkah Tio Suseng mempunyai anak cucu yang tak berverguna katanya kemudian dengan sengit hingga jenggotnya yang panjang ikut bergerak? Kalau melihat sifat dan kelakuan Tio Tan Hong tadi, mana bisa diajadi pengkhianat? Ada ayah semacam itu, tentu menurun anak semacam itu pula, mana bisa menentukan jiwa orang dengan melihat luarnya Taja Sahut San Bin? Karena jawaban ini seluruh muka Pit Tsu Hoan berubah menjadi merah padam, kedua matanya melotot dan berapi. Jika begitu, jadi aku yang salah katanya dengan suara keras. Nampak orang naik darah, San Bin menjadi bungkam. Loto aku, saudaraku, menurut pendapatku memang kau yang salah, tiba-tiba dari samping Tiao Im Hwesho menyambung pembicaraan orang, memang betul Tio Chong Chiu adalah seorang pengkhianat besar, aku sendiri pernah masuk ke negeri Wat Zhe dan hampir celaka oleh perbuatannya. Oleh karena kata-kata Tiao Im yang terus terang memastikan kesalahannya ini seketika Pit Tsu Hoan seperti balon yang kempes, ia menjadi lemas rasanya. Jadi aku yang salah? Betulkah aku yang salah? Ia bergumam dengan menunduk. Melihat orang sudah padam amarahnya, segerasan Bin buka suara lagi, Pit Lociampua, sekali ini mungkin karena engkau kurang waspada maka kena diperalat oleh pengkhianat itu. Jika diingat Tio Tan Hong telah mengundang para Nghyong untuk berjumpa di rumahmu sini, tentunya dalam perhitungannya engkau akan dipergunakan sebagai tameng, dan supaya engkau akan menolong dia, agar selanjutnya para Nghyong di kalangan Lok Lim tidak mencari kesukaran lagi padanya. Hektometer, jika betul dia adalah pengkhianat, aku sendirilah yang akan membinasakan dia, sahup Pit Tsu Hoan menjenek. Ia berucap dengan sinar metu berapi, mukanya beringas, tetapi mengandung rasa sanksi. Mendengar lagu suaranya seperti belum mau percaya betul, selagi Ciusan bin hendak bicara lagi, tiba-tiba ia lihat Pit Tsu Hoan berjalan keluar, lalu dengan suara kerasia panggil anak buahnya. Lekas pergi mencari kabar, demikian ia memberi perintah kepada centinya. Orang yang dikirim tadi apa belum kembali? Habis ini lantas ia kembali ke ruangan tamu lagi, sesaat kemudian mendadak ia berkata kepada para tamunya, kalau betul begitu, agaknya segera ada bencana yang akan menimpa tempat ini. Bencana apakah itu demikian beramai para gembong Loklin bertanya. Kita berada di sini, soal apakah yang tak dapat kita pikul bersama? Rupanya kalian masih belum tahu bahwa keluarga ku ini adalah musuh besar Raja Beng turun temurun, Pit Tsu Hoan menjelaskan. Dahulu semasa Cugoan Chiang masih hidup, ia telah memberi perintah rahasia harus membabat sampai akar-akarnya keturunan keluarga Tio dan keluarga Pit kami. Bahwa keluarga ku mengharuskan anak cucunya menjalani kaul sebagai hosyo dan pengemis, kecuali kedua alasan yang telah ku katakan tadi, masih ada satu sebab lain ialah dengan begitu buat menghindarkan pencarian musuh. Syukur berkat perlindungan arwah Nenek Moyang, selama beberapa keturunan hingga kini jejak kami belum pernah ketahuan. Tetapi mungkin karena aku terlalu ceroboh kian kemari di kalangan Kang Hoa hingga mendatangkan sumber penyakit, maka beberapa tahun yang lalu aku sudah mencium bau selalu dikuntip dan diincar oleh alat-alat pemerintah, karenanya aku menyingkir dan berdiam di perkampungan terpencil ini. Di luar dugaan, belasan hari yang lalu, dalam kampung ini diketahui pula ada jejak orang asing, menurut laporan penduduk, orang pendatang itu pernah tanya tentang asal-usulku, tidak perlu disangsikan lagi pendatang-pendatang itu pastilah hanjing pemburu atau alat-alat pemerintah. Terus terang saja, dalam beberapa hari ini sebenarnya aku sudah menentukan hendak pindah tempat tinggal, tetapi karena Tio Tan Hang itu menunjuk hari ini akan bertemu dengan kalian di rumahku, maka aku tertunda di sini. Jika sampai diketahui musuh bahwa para gembong kalangan Lok Lim sedang berkumpul di rumahku, lalu dikirimnya jago-jagonya mengerebek ke sini, bukankah kita akan terjebak semuanya? Mendengar penuturan ini, kecurigaan para gembong itu semakin menjadi. Mana bisa begitu kebetulan? Menurut pendapatku, tentunya bangsa cilik kuda putih ini yang sengaja pasang jebakan atas diri kita kata Hek Po Cheng yang pernah dikalahkan Tan Hang. Namun Pitu Ho Andam saja. Memang ini sangat mencurigakan Nacecu menimbrung juga. Anak cucu Tio Suseng mana bisa berdiri satu pihak dengan Pemerintah sekarang ini ujar Pitu Ho Andam kemudian. Kenapa tidak bisa derbat Ciu San Bin? Kalau Tio Chong Ciu ayah dan anak bisa menjadi metu-metu bagi negeri Wat Zee, tentu pula ia bisa menjadi metu-meta pemerintah di sini. Orang yang bermoral rendah semacam mereka itu, pekerjaan apakah yang tidak mungkin mereka lakukan? Tidak.